Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel ini Salam sejahtera untuk kita semua Terkhusus Bapak Ibu peserta ujian P3K tahun ini Kategori P2 dan P3 Berikut akan saya sampaikan Pembahasan kompetensi utama Yakni sosial kultural Untuk menambah nilai Mendapatkan peringkat terbaik Bapak Ibu sekalian Namun sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang baru Bergabung di channel ini Atau yang belum mendukung channel ini Mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini Dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya Untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru Dari channel Profesi Guru Ini saya sampaikan Bapak Ibu sekalian Mengingat jumlah soal yang nantinya Bapak Ibu hadapi cukup banyak 145 soal Oleh karena itu tentunya Agar Bapak Ibu semakin terbiasa Menjawab soal-soal yang diberikan Dalam ujian nanti Ini coba kita tawarkan Agar Bapak Ibu juga semakin terbiasa Dengan soal-soal ini Disebutkan disini Serta akan dihadapkan dengan soal cerita Berisi situasi sehari-hari Yang dihadapi pada saat menjalankan tugas sebagai guru Dan diminta untuk memberikan respon Paling efektif Berdasarkan pilihan jawaban yang tersedia Ini adalah kriterianya Hal mana? Untuk opsinya nanti Mendybut akan memberikan Empat opsi jawaban Ya kalau Bentuknya ini adalah Seperti Soal-soal yang Bapak Ibu jawab Di survei lingkungan belajar Nah kita coba akan bahas Soal-soal terkait ini Bapak Ibu sekalian Seperti yang Bapak Ibu ketahui untuk kompetensi sosial kultural sendiri Kisih-kisihnya adalah Disini disebutkan Pengetahuan keterampilan dan sikap atau perilaku dalam berinteraksi Dengan masyarakat majemuk Dalam hal agama, suku dan budaya Perilaku, wawasan kebangsaan Etika, nilai-nilai Moral, emosi dan prinsip Dalam peran pemangku jabatan sebagai perkat bangsa yang terkait dengan Satu, kepekaan terhadap perbedaan budaya Yang kedua, kemampuan hubungan sosial Ketiga, kepekaan terhadap konflik Keempat, pengendalian diri Dan kelima adalah empati Nah ini yang akan kita bahas Ya soal-soal terkait dengan kisih-kisih ini Yang pertama Bapak Ibu sekalian Sikap menerima perubahan sosial Ditandai oleh hal-hal berikut ini A. Perubahan diterima karena sesuai dengan unsur-unsur budaya masyarakat B. Bila resiko perubahan menjadi tanggung jawab bersama masyarakat Lalu C. Agen perubahan adalah anggota masyarakat yang pintar dan disegani D. Agen perubahan adalah anggota masyarakat yang memiliki kedudukan sosial Kemudian E. Menerima perubahan karena menguntungkan diri mereka sendiri Nah terkait dengan sikap menerima perubahan sosial ini Kita akan lihat teorinya Sikap perubahan sosial itu ditandai oleh Ini yang pertama, yang paling utama adalah Menerima perubahan karena menguntungkan diri mereka Lalu yang kedua, perubahan diterima karena sesuai dengan unsur-unsur budaya masyarakat Yang ketiga, bila resiko perubahan menjadi tanggung jawab bersama masyarakat Dan yang keempat, agen perubahan adalah anggota masyarakat yang pintar, disegani, dan memiliki kedudukan sosial Nah terkait dengan konsep ini, maka dari sini yang paling sempurna nilainya Karena semua tadi punya nilai adalah jawaban E Ini yang paling sempurna Kemudian akan berurut, kalau kita coba bagi pensekoran dari jawaban ini Maka pensekorannya Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan konsep ini E itu sekorannya 5, kemudian A itu 4, jadi nomor 2 B itu 3, kemudian C adalah 2, serta D adalah 1 Lalu yang kedua, berikut ini merupakan alasan Pancasila memenuhi syarat sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia adalah A. Merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya bangsa Indonesia B. Mampu menampung keadaan pluralistik yang dialami bangsa C. Memberikan jaminan tercapainya kehidupan yang adil dan makmur D. Mampu menjamin keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia Kemudian E. Menjamin berlangsungnya demokrasi dan HAM Terkait pertanyaan nomor 2 ini Alasan Pancasila sebagai syarat pandangan hidup bangsa Indonesia Menurut saya jawaban yang paling bernilai maksimal itu adalah A Merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya bangsa Indonesia Sehingga kalau kita uraikan pensekorannya Di sini tampak bahwa A itu skor 5 Kemudian B, barangkali yang paling mendekati setelah A Mampu menampung keadaan pluralistik yang dialami bangsa Lalu C, ini yang paling rendah Memberikan jaminan tercapainya kehidupan yang adil dan makmur Barangkali Pancasila bukan penjamin kehidupan adil dan makmur Lalu D, mampu menjamin keutuhan NKRI Lalu ini juga termasuk skor rendah E, memberikan jaminan berlangsungnya demokrasi HAM Sehingga yang paling tepat adalah A Nomor 3 Pernyataan berikut yang merupakan faktor penghambat perubahan sosial adalah Nah di sini masing-masing diberikan opsi A Sistem sosial yang tertutup B, pendidikan yang buruk Kemudian C, berprasangka terhadap perubahan atau hal-hal baru D, komposisi penduduk yang homogen, stabil, dan tidak ada konflik Kemudian E, konservatisme elit Terkait dengan soal kita ini Penghambat yang paling utama adalah sesuai konsepnya Kita lihat dulu konsepnya Faktor penghambat perubahan sosial yang paling pertama itu adalah Komposisi penduduk yang homogen, stabil, dan tidak ada konflik Kedua, sistem sosial yang tertutup Lalu ketiga, pendidikan yang buruk Keempat, konservatif elit Yang kelima, berprasangka terhadap perubahan atau hal-hal baru Nah, poin penting atau utama di sini adalah nomor 1 Sehingga jawaban yang paling cocok di sini adalah D Kalaupun kita mau bagi pensekorannya sesuai dengan konsep ini Maka di sini tampak bahwa A itu skor 4 Kemudian B 3, C 1, D tadi 5, dan E adalah 2 Upaya dari anggota masyarakat agar dapat mengatasi kesenjangan sosial adalah A. Mengakui kesalahan yang telah dibuat B. Kesediaan hidup bersama dengan warga masyarakat tanpa diskriminasiasi C. Menghargai pendapat anggota keluarga lainnya D. Senantiasa musawarah untuk pembagian kerja E. Terbuka terhadap suatu masalah yang dihadapi bersama Nah, terkait dengan ini Upaya dari anggota masyarakat agar dapat mengatasi kesenjangan sosial Yang paling utama itu adalah Kesediaan hidup bersama dengan warga masyarakat tanpa diskriminasi Lalu mengakui kesalahan yang telah dibuat Yang ketiga, kesediaan untuk menerima kehadiran sanak saudara dan seterusnya Sehingga dengan dasar ini Maka jawaban yang memiliki skor paling tinggi adalah di jawaban B Nomor 6 Upaya mencegah disintegrasi bangsa dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut A. Membangun harmonisasi kehidupan masyarakat B. Membangun kehidupan politik yang demokratis C. Membangun nasionalisme sejak dini D. Meminimalisir kesenjangan sosial E. Membangun ekonomi yang berkeadilan sosial Nah, terkait ini barangkali adalah konsep umum Nah, di sini upaya paling utama mencegah disintegrasi bangsa Menurut saya adalah membangun nasionalisme sejak dini Dimulai dari lingkungan keluarga, kemudian lingkungan sekolah, dan seterusnya Jadi, opsi yang paling tepat yang memiliki skor tertinggi adalah C. Nomor 7 Kemajuan zaman telah menyebabkan perubahan sosial budaya pada masyarakat Indonesia Nah, ini ada kaitannya dengan kemajuan zaman A. Hilangnya permainan tradisional juga termasuk Ya, benar B. Cara berpakaian juga berpengaruh C. Gaya hidup juga berpengaruh D. Emansipasi wanita juga berpengaruh E. Cara berkomunikasi Nah, yang paling memiliki skor tertinggi sesuai dengan pertanyaan ini Perubahan sosial yang terjadi di tengah-tengah kita sekarang ini adalah Cara berkomunikasi Ini Bapak-Ibu sekalian secara menyeluruh Karena adanya media sosial menyebabkan perubahan arah berkomunikasi di lingkungan masyarakat Sehingga yang paling tinggi menurut saya disini adalah E. Nomor 8 Dampak negatif perubahan sosial terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara adalah A. Terjadinya kesenjangan ekonomi Betul B. Munculnya kesenjangan antardaerah benar C. Munculnya disintegrasi sosial benar D. Munculnya paham radikalisme benar E. Munculnya kenakalan remaja benar Yang paling berbahaya disini adalah Jawaban D. Munculnya paham radikalisme Nomor 9 Pernyataan berikut Penyebab tercepat terjadinya perubahan sosial adalah A. Penyebaran budaya B. Inovasi terbaru C. A. Kulturasi unsur kebudayaan D. Adaptasi sosial E. Asimilasi Nah terkait jawaban ini Maka yang paling cepat penyebab terjadinya perubahan sosial itu adalah Adanya atau munculnya inovasi baru Ya sama seperti munculnya TikTok sebagai media sosial Ini barangkali langsung diterima di seluruh elemen masyarakat Itu Nomor 10 Kunci untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan Serta mencegah adanya perpecahan dalam masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia Yang mengandung keberagaman adalah A. Sikap dan perilaku kebersamaan B. Sikap dan perilaku toleransi C. Sikap keterbukaan D. Sikap dan perilaku gotong royong E. Sikap dan perilaku saling membutuhkan Semua opsi ini adalah bagian dari pertanyaan Namun karena disini meningkatkan persatuan dan kesatuan Paling utama adalah C. Ya Yakni memiliki sikap keterbukaan Soal nomor 11 Pernyataan di bawah ini yang merupakan faktor penghambat integrasi nasional adalah A. Pemaknaan ideologi nasional yang berlebihan B. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan C. Kurangnya toleransi D. Kurangnya kepastian hukum E. Kurangnya kesadaran diri Nah terkait soal kita ini Faktor penghambat integrasi nasional paling utamanya adalah Pemaknaan ideologi nasional yang berlebihan Nah ini yang barangkali menjadi faktor penghambat utama kesatuan dan persatuan bangsa Sehingga jawabannya adalah A Karena kalau kita lihat Upaya meningkatkan persatuan bangsa itu Ada beberapa langkah Yang pertama hukum Indonesia harus tegas demi menjaga persatuan Serta tidak menimbulkan perlecahan atau disintegrasi wilayah dan ideologi Lalu dua hukum di Indonesia harus berdasarkan Pancasila Dan tidak untuk mementingkan golongan atau pribadi Lalu tiga Keadilan harus dijunjung tinggi Tidak ada penyalahgunaan hukum atau penindasan Keempat, toleransi agama, suku dan ras harus ditingkatkan Lima, meningkatkan rasa nasionalisme Jadi ideologi atau pandangan ideologi yang berlebihan itu adalah salah satu penghambat integrasi nasional Nomor dua belas, pernyataan di bawah ini yang merupakan dampak negatif akibat keberagaman budaya adalah A. Menimbulkan konflik antar elit dan golongan politik B. Menimbulkan konflik antara yang kaya dan miskin C. Menimbulkan kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat D. Terganggunya kestabilan perekonomian bangsa E. Munculnya sikap pesimis terhadap pemimpin Nah, terkait ini kita lihat dulu Dampak negatif akibat keberagaman budaya Paling utamanya adalah adanya isu sosial Kemudian kekerasan atau atas dasar agama Separatisme, perusahaan lingkungan dan hilangnya rasa kemanusiaan Untuk selalu menghargai hak-hak orang lain Nah, terkait nomor 12 ini Maka jawaban yang paling tepat adalah Menurut saya C. Menimbulkan kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat Itu karena adanya isu-isu sosial Jadi yang paling tepat itu adalah C Nomor 13 Ketika dalam tim kerja Anda banyak yang berbeda agama Maka sebagai aisen sikap Anda adalah A. Selalu bersikap ospada B. Menjaga jarak dengan mereka C. Bersikap tenang dan biasa saja D. Berusaha toleran dan menghormati perbedaan E. Bekerja hanya dengan rekan seagama saja Nah, terkait dengan cara berperilaku ini Maka yang paling memiliki nilai skor di sini Paling tinggi adalah C. Bersikap tenang dan biasa saja Tidak terpengaruh Di dalam fungsi aisen sebagai perekat dan pemersatu bangsa Ini dapat kita jelaskan 1. Peka memahami dan menerima kemajemukan Ini paling utamanya 2. Aktif mengembangkan sikap saling menghargai Menekankan persatuan 3. Mengembangkan sikap toleransi Jadi kuncinya di toleransi dan persatuan 4. Mendayagunakan perbedaan Untuk meningkatkan efektivitas organisasi 5. Wakil pemerintah untuk membangun hubungan sosial-psikologis Jadi tidak ada alasan Bapak-Ibu sekalian Untuk kita mementingkan diri atau kelompok Terkait dengan faktor-faktor yang disebutkan di soal ini Sehingga paling tepatnya tadi adalah C. Sebagai seorang aisen Makna bekerja bagi Anda adalah Ini bergantung Bapak-Ibu sekalian A. Belibadah B. Tugas C. Kewajipan D. Kebutuhan E. Mencari uang untuk napkah Masing-masing barangkali kita memiliki makna berbeda terkait ini Kalau menurut saya Sebagai seorang aisen Maka bekerja bagi saya adalah C. Suatu kewajipan Soal yang berikut Dalam proses internalisasi budaya institusi Yang berperan menampilkan fondasi nilai dan norma adalah A. Pemerintah B. Kesarakat C. Sekolah D. Agama E. Keluarga Nah terkait dengan internalisasi budaya institusi yang berperan Paling penting di sini Adalah sekolah ya Inilah skor yang paling tinggi Jadi jawaban yang paling cocok di sini Kalau kita lihat adalah C. Nomor terakhir Bapak-Ibu sekalian 19. Fungsi kebudayaan adalah A. Untuk melindungi manusia dari gangguan penghuni lainnya B. Agar manusia dapat bertahan hidup dan mampu memenangkan persaingan C. Untuk menjaga kestabilan lingkungan hidup D. Untuk menghasilkan seni budaya yang berguna E. Untuk menambah aktivitas manusia di buka bumi Ya terkait dengan semua soal ini barangkali ada benarnya Namun terkait fungsi kebudayaan yang paling utama adalah D. Untuk menghasilkan seni budaya yang berguna Ya Nah inilah barangkali Bapak-Ibu sekalian Untuk mendapatkan nilai maksimal dari kompetensi sosial kultural Kalau ada tinjauan saya yang kurang berkenan Saya mohon maaf ya Mari kita saling memberi masukan untuk kesempurnaannya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!